Selamat sore buat kita semuanya Terima kasih banyak kepada Willa Ose Dan terima kasih banyak-banyak sekali kepada Ibu Kinggir Kenapa saya katakan begitu? Karena saya mengenal lonjepitologi ini melalui Ibu Kinggir Itu karena ada satu kasus di tengah-tengah keluarga kami Adik saya beberapa waktu sebelum Ibu Kinggir menyampaikan itu dalam keadaan sakit Jadi ini benar-benar pertolongan Ibu Kinggir Lalu adik saya ini mengajak saya Saya seperti Losebiran kemarin Mulai dari kepala sampai ke ujung kuku kanan Penuh dengan penyakit Mulai dari tahun 2009 Jadi saya sudah cukup puas dan cukup capek berobat Ada delapan kali gaib saya kebingan Di medan dokter-dokter yang saya rasa bisa menolong saya sudah saya jumpa Lalu tidak ada kesembuhan Saya maling dari Tegi Tahun 2010 Terakhir Dan dokter-dokter yang mengatakan Ini ada saras terjepit di pinggang Satu-satunya cara mengobatinya operasi Kali itu disampaikan biayanya sekitar 80 juta Saya seorang single parent Saya tidak punya uang Jadi kata dokter ini Kalau tidak untuk operasi Ibu tidak usah lagi capek-capek kemari Kalau memang mau ik operasi Datanglah ke Pak Panza Saya putuskan kali begitu Saya tidak sanggup Lalu Berobat-berobat kembali di medan Ternyata penyakitnya tidak sebuah-sebuah Tahun 2013 Di situlah ada informasi Di buka kelas Longevitologi Oleh Ibu Ingin Saya ikutikan itu Setelah itu Saya rasakan Ilmu Longevitologi ini Sudah cukup menolong Seperti disampaikan Ilause kemarin Memang tidak sempur total Tapi Saya bisa begini Saya kira ini Berkat Longevitologi Setelah itu Baru Tahun 2014 Bulan Januari Awal Saya sakit tembani Menjadi orang yang tidak berdaya Tidak ada nafsu makan Tidak bisa tidur Tidak bisa apa-apa Ada apa lagi ini dengan saya Belum sembuh penyakit yang satu Kok sudah datang lagi Nasib apa Nasib saya ini Begitu ada dalam pemikiran Tapi Kita punya Tuhan Kita harus berharap Lalu Lalu Leukemia Leukemia Jadi saya ini Penderita Leukemia Mungkin Bapak Ibu Melihat saya seperti ini Mungkin Seseorang yang sehat Tapi semua ini Berkat Longevitologi Kenapa saya katakan Begitu Karena pada saat saya Pertama sekali Mengetahui penyakit saya Saya memang Stres Kemana-mana saya Mengetahui penyakit Dokter memeriksa saya Perut saya ini Kali itu Seperti dicucuk-cucuk Semuanya Saya tidak tahu Apa yang terjadi Dalam penuh ini Lalu Setelah saya ke dokter ini Dia periksa Ada pengukatan Limbah Dia katakan Tapi untuk Kepastiannya Haruslah kita cek darah Cek saja dokter Lalu Bapak Nipah saya Saya katakan Iya Lalu saya Brosing dengan kita Limbah ini fungsinya apa Apa hubungannya Dengan Leukemia Ternyata Leukemia ini Sel-sel yang Tidak baik itu Mencari tempat Salah satu yang Dia ganggu Mengisi Limbah ini Makanya saya merasakan sakit Makanya Bengkak Setelah saya tahu Saya tidak Ngotong Saya tidak mau Meratapi apa yang Saya rasakan Tapi harus Saya lakukan sesuatu Saya punya Saya punya Saya punya Saya punya Saya punya Saya punya alat Saya Dalam benak saya Terima kasih Ibu inggit Sekali lagi Saya katakan Pada saat itu Saya sudah diberi Modal Sudah diberi Bengkal Apa yang saya Lakukan Tidak benar Kalau saya batu-batu Terus Saya Terhati terus Tenggorokan Saya ini Karena Menurut Mata dokter Setiap Batu ibu Ibu Setiap Waktu-waktu Juga Harus Jumpai Saya Setiap ibu Flu Harus Jumpai Saya Setiap Berada di Tengah-tengah Keluarga Yang ada Tenggorokan 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 Bagi ini Sudah Apa yang saya lakukan Terapi-terapi Terapi-terapi Terus Sampai hari ini Saudara-saudara Sudah 8 bulan atau 9 bulan Saya Mendelita ini Belum pernah Saya bermasalah lagi Dengan batuk saya Dokter ini Setiap saya datang Itu pertama Yang dia ternyakan Batuk Dia datang Tidak dokter Senyum Saya Saya harus Taklumkan Prinsip Dokter ini Satu Perjadian Sudah Terjadi Saya semakin Semakin Ternyata Lonjong Bisa Menaklukkan Apa Prediksi-prediksi Dokter Saya pikir Tapi saya Diam saja Saya kasih tau Sama dokter ini Saya terapi Lonjong Bitalogi Tidak Saya bilang Tapi dari rumah Itu gunung Si namanya Bertus Itu cukup Rawan Bagi saya Apa yang saya lakukan Saya berada di rumah Terus Terapi Saya tidak Pernah Batuk Sudah 9 bulan Lalu pada saat dokter bilang Ada pembengkakan Di rumah Saya ragu Saya akan sakit Sekali memang Oh Kalau bengkak Apa pula yang saya lakukan Oh Harus terapi Harus Sekali lagi Saya berobat ke dokter Harus Ada Terubah Terapi 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 Terus Datang Saya berobat Menurut Waktu yang ditetapkan dokter Ada pengempisan Kata Senyum saya Lalu Kapan lagi saya datang dokter Sebulan lagi ya bu Ya dokter Sebulan lagi saya datang Ya pegang Dia pegang Dia pegang Kenapa dokter ini Tidak komen Biasanya langsung dia bilang Lepat Pembengkakan Ada pengempisan Ini dia-dia Macam mana Lipa saya tadi dokter Kenapa dokter diam Sampai dua kali Saya didudukan oleh dokter ini Biasanya sekali saja Tidur bu Tidur Yang bisa dia beriksa Duduk Ini sekali lagi Saya disuruhnya kembali tidur Heran ini dokter Pasti saya pikir Sudah Tau saat itu saya pikir Lalu Kenapa Bagaimana Tentang limpa saya dokter Tidak dapat lagi saya rabah bu Terima kasih Jadi sampai hari ini Bapak dan Ibu Tidak pernah lagi Bengkak limpa saya Saya dengar di televisi Ada orang yang sampai Terangkat lipanya Karena terlambat Penanganan Saya aman Saya pikir Ini semua Berkat Saya kira Ini sajalah dulu Saya sampaikan Bapak Ibu Karena kalau bercerita Nanti saya Dua hari dua malam Pun tak selesai Tapi begini saja Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih.